Kami pihak sekolah dan juga orang-orang murid, Komite SDN 3 Pasir Panjang, ya segenap keluarga besar SDN 3 Pasir Panjang, banyak mengucapkan terima kasih yang... Sama-sama, sama-sama Ibu. Karena tanpa bantuan, tanpa pengorbanan dari kan Iko dan teman-teman, Yang kalah, sama-sama kita. Dan juga ini sekalian kami ini bermohon, karena kemarin kan ada isu-isu, ada seringkan yang perlu saya sampaikan. Kan Iko ini mau dibacak sekolah lain. Kalau saya yang jelas, kalau untuk kelas men SD, memang ya itulah, utamanya kan saya kalau di sini kan dekat rumah ya Bu, ya teman-teman juga mau bantu saya. Makanya kan saya tetap, kalau untuk kelas men SD, insya Allah saya tetap support Ibu dan SDN 3 Pasir Panjang. Alhamdulillah, Pak Masir mana Pak Masir? Pak Masir, yo malah di situ. Pak Masir. Aduh. Beliau ini paling hafir juga ya, saya juga sih. Beliau ini kayak apa bu, caranya ini Pak, Pak Niko nih jangan sampai lah meninggalkan kita, Pak gitu loh. Ya yang pasti gini, untuk kelas men SD Pak Masir, mohon disampaikan ke orang tua menurut juga, jadi untuk kelas men SD ini memang kita tetap komitmen, kita bantulah, dia pasir panjang. Apa yang sudah kita mulai, saya pengen cepat sampai. Tuntas lah Bu, kita tuntaskan, karena kemarin belum maksimal juga kan. Banyak yang PR yang harus kita perbaiki juga di sebelumnya kemarin kan. Rencana kita mau perbaiki di tahun selanjutnya. Tapi kalau tuntas tuh jangan ditarget waktunya, G. Akhirnya selanjutnya masih kita bisa, loh jangan cuma ditarget waktunya tahun depan, dianggap runtas lalu... Yang pasti kan kalau yang saya lihat kan kemarin kan dari kelas men SD juga kompetitif Bu ya, masih maksudnya berimbang lah masih. Apa yang disajikan sama sekolah lain, sama yang disajikan sama kita, masih berimbang lah Bu, bobotnya masih berimbang lah kalau menurut saya. Jadi kelas men SD bagi saya masih bisa ditingkatkan lagi lah gitu. Karena kita juga persiapannya kan kemarin agak kurang lah, baik itu persiapan waktu, dana juga kan kita belum kita anggarkan dari awal. Semoga kan di tahun ajaran nanti kita rapat komite itu bisa lebih kita tingkatkan masalah dana dan sebagainya. Untuk sementara kalau seandainya komite belum bisa kita pertemuan ya sekolah lain akan berusaha gimana caranya bisa... Yang jelas kalau harapan saya lebih baik ini, ini kan mau kena ikan kelas ya Bu ya? Jadi harapan saya ini kan... Belum, belum kena ikan kelas? Belum, bentar lagi ini kan kelas 6 udah harus dianggap lagi kan? Kalau bisa nanti sampai dengan kelas 6 sudah tidak bisa mengikuti eksil, kita baru mulai Pak. Karena yang kita khawatirkan, kita memulai kayak kemarin jadinya. Kita mubajir Bu jadinya, kita memulai lagi. Kalau mulai dari Januari ini tapi kelas 6 sudah out diganti dengan yang baru, regenerasi dari kelas 4 atau kelas 3 yang badannya juga fisiknya tampu. Jadi kita dari kelas 3 kita ambil juga lah, kelas 3, kelas 4 kemarin kan kayak... Sama Bu, sebenarnya tahun kemarin juga sama. Kita dari kelas 3 juga tapi pada hilang. Pada hilang. Kita memang, kita memang sengajakan memang kalau untuk Pianika itu sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Kita mau mempertahankan 60 orang aja kemarin sama Pak Masur, nggak bisa. Yaitulah yang bisa kita pertahankan 30 orang. Bahkan hamil berapa aja, udah ikut latihan. Hilang lagi. Genoa itu sampai tinggal berapa hari Bu, pertemuan. Wah, iya. Sayang kan Bu. Kemarin saya panggil itu alasannya dia untuk waktu yang terakhir itu katanya dia nggak mampu. Nah, itu. Makanya harapan saya sih, ya kalau kita kalau seleksi kan kita nggak, nggak mungkin seleksi ke anaknya. Kamu nggak usah ikut nggak ya? Jadi tetap, kita tetap bawa sampai dia akhir apapun hasilnya nanti ya itu. Memang kalau memang mendekati apa lagi ini kan pemain dalam jumlah banyak Bu ya. Memang saya tekankan sama Pak Masur, berulang-ulang, kita jangan berfokus kepada minoritas Pak. Kita fokus kepada mayoritas. Karena tujuannya apa? Kalau kita fokus kepada satu-dua anak Bu, kita nggak jalan. Lebih baik kita tinggalkan yang satu-dua anak yang berkeberatan, apalagi itu menuntut kepada pihak sekolah. Sekolah harus mengusirkan A, B, C, itu saya tinggal Bu, itu saya nggak mau. Itu berarti dia tidak ada dedikasinya, tidak ingin berkontribusi lah, jadi ini pemimpinan. Makanya itu tenang aja lah, pokoknya kalau yang halang kayak gini aman lah. Alhamdulillah, sama saya aman. Pas-pas gitu lah. Ini Kak, sebagai ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya ada sedikit dari sekolah. Ini pemurni dari sekolah. Nggak usah sebenarnya. Nggak apa-apa, sudah kita anggarkan. Bukan dianggarkan, ya dianggarkannya baru. Mohon diterima, dia terselajakan. Terima kasih. Jangan dilihat nilainya, ini sekedar. Sekedar apa ucapan terima kasih. Siap, terima kasih. Sesuai dengan kemampuan kami. Siap, terima kasih. Ini bukan karena saya ngomong kemarin ya, Bu. Nggak, nggak, nggak. Saya kemarin itu ngomong, saya pengen pegang SD, FTK maksud saya. Maksudnya nanti mungkin ada, yang penting kan saya paket masuk dulu, Bu, ya. Nanti di akhir kan memang tugasnya saya. Kayak display, itu kan memang tugasnya saya. Di tim-tim juga. Nggak ngerti lah, mereka kalau untuk belusing itu memang tugasnya saya. Jadi kalau untuk basic, untuk materi, mungkin teman-teman nanti yang saya kejar. Karena kan saya juga baru hari ini, barusan saya juga deal juga sama SMP. Katolik, teman-teman SMP, Bu. Jadi memang rencana tahun depan teman-teman kan lejar ke saya. Carikanlah SMP yang pakai beras. Kemarin kan SMP 7, saya bilangin, saya mau ikut lomba tahun ini. Jadi saya nggak mau pegang unit lain yang ikut lomba. Saya bilangin gitu. Tapi tahun selanjutnya nanti, memang tim saya bagi. Sebagian masuk SMP, sebagian masuk SD. Ya ini bukan karena itulah, Pak Alam memang sudah lama sebenarnya. Tanya Pak Masur, saya itu sudah bilang. Itu sebenarnya memaaf lah, kita ini bukan soal materi atau apa. Tapi menghargai, apa ya, dedikasi orang, menghargai waktu, tenaga orang yang sudah rela, meluangkan, ya segala-galanya lah. Itu sebenarnya amat sangat terlalu murah. Tapi kan buat kita, kita kan kalau dari antara sekolah sendiri kan, Pak Mas, Pak Mas, Pak Mas, kita paham, paham. Dan kalau sendiri kemarin. Makanya saya sampaikan juga, kita bisa usahkan juga kan kalau bisa ke komite itu kan, apapun yang mau disampaikan komite, kalau memang bertabrakan sama Ibu, silahkan sampaikan ke saya. Biar saya sampaikan kan gitu ya. Kan mungkin bahasa yang dari sekolah sama bahasa yang dari saya berbeda. Karena saya sudah terbiasa menangani ini kan. Mungkin kami, aku, bagaimana lah Pak Lata, itu normal. Karena kan bisa membantu luar dan dalam. Oke lah, harapan kita, mudah-mudahan, Pak Niko bisa terus support kita. Kita support, kita support. Bungin, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya yang terima kasih juga dukungan dari sekolah, Bu. Kita bisa sukses itu kan karena dukungan dari sekolah, Bu. Justru. Kalau kami ini kan ide, Bu ya. Kalau kami ini kan lebih sifatnya ke ide. Kalau ide itu kan kalau nggak diimplementasikan dari mulai apa yang kita minta Ibu nggak siapkan, ya kita nggak bisa juga sampaikan ide itu sampai bisa ditonton orang banyak kan nggak bisa. Yang jelas ini sedikit informasi, Bu. Jadi kemarin kita sempat ngobrol juga sama tim kepelatihan. Jadi kita sepakat tahun depan itu mungkin Ibu sudah ada nonton juga di tahun ini itu ada yang pakai baju Jawa-Jawa itu, Bu. Nah, kalau saya lihat dari mulai modal, itu kan tidak terlalu tinggi. Karena kan kita kan mengacu kepada tahun ini, pengeluaran kita untuk kostum itu kan kurang lebih Rp150.000. Nah, harapan saya di tahun selanjutnya itu kan kostum yang kita punya tetap kita bisa pakai. Kalaupun tidak bisa kita pakai, kita keluar budget itu tidak jauh dari tahun ini gitu, Pak. Supaya tahun depan kita dapatkan profile dari orang tua murid dan tidak keberatan. Nah, harapan saya tahun depan itu saya mau pakai paket yang sama dengan SMA Satu Lada, Bu, Didi Kempot. Jadi, saya minta bantu mungkin nanti di jauh-jauh hari, kalaupun memang Ibu memang ada budgeting terkait ini, mungkin Ibu bisa sesuaikan nanti paket karnaval kita, mungkin Ibu nanti kan kita harus siapkan bulan Oktober itu pawai. Nah, paket-paket yang seperti itu kan nanti kearah Jawa-Jawaan. Kan itu lebih simpel. Enggak justru kita coba angkat budaya sini lah. Kalau angkat budaya sini ini, saya mikirnya gini, Bu, di tahun ini kan kita udah pakai ini. Dan di tahun ini sebenarnya banyak yang pakai kostum ini, Bu. Otomatis tahun depan, Bu, ini pasti banyak sekali nih. Gitu ya. Ini jadi ide nih, tahun depan ini. Nah gitu. Baju lurik itu, kalau saya lihat di Tokopedia, untuk anak SD sampai dengan umur 12 tahun itu harganya Rp75.000, Bu. Kainnya atau bajunya? Bajunya, baju lurik. Baju lurik itu, baju khas Jawa yang lurik itu. Oh, ya garis-garis. Nah, saya punya isu yang saya pakai. Itu Rp75.000, sampai umur 12 tahun. Itu XLXSL ya. Nah, jariknya kita beli yang Rp50.000, udah bisa dipotong untuk udel. Jadi bisa dipakai untuk kemben sama udel. Dengan baju, dengan baju Rp50.000, kita bisa pakai bawah sama kepala. Nah, nanti kita catat lagi tanggal. Jadi, cuma model baju lurik, jari, udah bisa siap pakai untuk lomba. Bisa buat pawai. Bisa, makanya arahnya, ya tadi malam juga saya ada share juga. Kalau memang ada budget-budget baju karnaval, lebih baik beli aksesoris karnaval. Ketimbang beli baju adat, Bu, sayang. Aksesoris karnaval Rp500.000, udah gede-gede. Banyak bapaknya, loh. Iya, gede-gede, sudah. Sudah kayak bunga-bungaan yang kayak siap-siap yang besar-besar itu kan Rp500.000-an aja, Pak. Oh, yang ada kayak, itu satu-satu style itu Rp500.000. Satu-satunya, Bu, dari mahkota sampai ininya. Jadi, keinginnya kan pakai kebaya aja itu, Bu. Saya kebaya terus pakai aksesorisnya itu. Lebih baik, Bu, investasi itu. Jadi, nanti untuk karnaval bisa, untuk lomba maskot bisa. Jadi, arahnya udah ke arah sana, gitu loh, Bu. Jadi, gak mau bajir. Kalaupun memang ada bantuan, bantuan apa yang kira-kira bisa kita serebot, nunggu kita sama-sama, kita maju. Jalur apapun kita sikat lah. Yang penting, terprogram sejak dili, gitu, Bu, maksudnya. Saya kemarin sempat mau usung budaya sini, tapi SMP1 mau pakai kan. Pakai lagu daerah Kalimantan. Nah, itu. Makanya saya hindari, oh, jangan, kita jangan pakai. Saya pikir kan, lada kan tahun kemarin udah pakai lagu didi kempot, tahun ini gak mungkin dipakai lagi. Kita mau coba pakai ini usung, gitu. Kemarin kan kita, mereka gak sukses. Harapan kita, dengan kita yang bawa, dengan lagu yang lebih ringan, kita bisa sukses juga. Juri orang Jawa Timur. Masa kita gak bisa sih usung lagu dia? Iya, Bu, ya. Betul, ya. Itu, pokoknya kita percaya strateginya. Strategi lah. Kita tuh cuma bisa di belakang layak. Kalau saya, kalau Pak Masur kan tampil juga. Di tahun ini kan ibu juga lihat juga penampilan teman-teman yang lain kan, yang pakai backdrop apa, harapan saya, nanti tahun depan kita arahnya ke arah sana. Insya Allah. Berarti kan ada budget-budget yang ibu harus siapkan dari dini. Maksudnya, budget itu pada saat ibu nanti seandainya mau tawai atau mau kegiatan apa, kita arahkan langsung. Jadi nanti SDN negatifnya pasir panjang itu dikasih motif jawa-jawaan sekalian, gitu. Tujuannya, apa, triggernya sejak dini itu kita langsung angkat, Bu. Jadi penjiwaan teman-teman sampai dengan harian nanti dapat. Insya Allah. Oke, ya. Sama kita usahkan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Beneran ini udah lega lah, udah flong. Aman, Bu. Asal teman-teman dukung saya, aman lah. Alhamdulillah, Bu. Kan komandannya Kak Niko, jadi... Sama, Bu. Saya nanti kalau di sekolah mereka, saya kerocok juga. Gantian sama komandannya. Oke, terima kasih lah, Kak. Sama-sama. Saya yang terima kasih, Bu. Dan tambah sukses lagi. Oke, sukses untuk kita semua, Bu. Sama-sama. Abonepolit. dopo. Tepah. Got it. Teman-tepah. Terima kasih.